Halo pecita olahraga dimanapun kalian berada Mantan pelatih Persipura asal Malaysia, Raja Isa optimis Timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam di matchday ketiga grup B-Piala FF 2020 Rabu 15 Desember 2021 Meski tanpa ilkan bagot yang harus menjalani karantina selama 5 hari akibat 1 pesawat dengan penumpangku positif COVID-19 Raja Isa melihat Timnas Indonesia memiliki kualitas untuk menumpangkan Vietnam Sebelum kita lanjut video ini langkah B-nya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi yang saya berikan Kehilangan Elkan Bagot merupakan pukulan telak bagi Timnas Indonesia Sebab pelatih Timnas Indonesia Sintayong sejak awal bakal mengandalkan Elkan Bagot untuk menahan gempuran Vietnam dan Malaysia Di dua laga pamungkas grup B-Piala FF 2020 Bukti Elkan Bagot bakal memberikan sumbangsi besar bagi Timnas Indonesia sudah terlihat ketika bek bertinggi badan 196 cm itu Turun di wabak kedua saat laga kontra Laos pada Minggu 12 Desember 2021 sore waktu Indonesia bagian Barat Saat itu Elkan Bagot turun di wabak kedua dalam kondisi Timnas Indonesia unggul 2-1 Setelah bek turunan Inggris itu masuk Timnas Indonesia mencetak 3 gol sehingga menang 5-1 Sayangnya Elkan Bagot tidak bisa turun Meski begitu Raja Isa yang pernah menangani sejumlah klub liga Indonesia seperti Persipura Jayapura hingga PSM Makassar ini melihat Ada celah yang dapat dimanfaatkan Timnas Indonesia dari Vietnam Sekedar informasi Vietnam memang menang 3-0 atas Malaysia di matchday kedua grup B Biala FF 2020 Minggu 12 Desember 2021 Namun performa Vietnam saat itu cenderung menurun terutama di wabak kedua Jika performa Vietnam sama seperti di wabak kedua saat menghadapi Malaysia Raja Isa menilai Timnas Indonesia berperuang untuk menang Saya ingat dalam pertandingan melawan Malaysia Vietnam benar-benar berubah di wabak kedua Saat itu Malaysia bisa lebih banyak menguasai bola sehingga mengurangi kekuatan lawan Kata Raja Isa mengutip dari media Vietnam Sohaf.pn selasa 14 Desember 2021 Jika Vietnam terus bermain seperti ini saat menghadapi Indonesia Sekuat Asuhan Sintayong memiliki kesempatan untuk menang Lanjut pelatih 55 tahun tersebut Jika menang atas Vietnam, satu kaki Timnas Indonesia sudah tiba di semifinal Piala FF 2020 Sebab dengan koleksi 9 angka kecil peluang Indonesia tergeser dari posisi 2 besar Yang merupakan syarat los ke semifinal Piala FF 2020 Itu merupakan informasi terkini Timnas Indonesia jelang lagam menghadapi Vietnam Rabu 15 Desember 2021 Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube ini Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini